Semua suka liburan, semua butuh liburan, ya kali di rumah mulu ya Nah jelang akhir pekan kali ini kita akan jalan-jalan ke Bogor Cari jajanan legendaris, dijamin kenyang dan ramah di kantong Usai sudah wrap up kali ini, ingat, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin Saya Roland Lagonda, that's wrap Saya punya uang, dua lembar lima puluh ribu, dapat apa aja ya Harusnya sih bisa kurang dari ini, kita bisa jajan yang kenyang dan banyak Belum sah rasanya ke Bogor kalau nggak makan doj lang Pak, mau dong Pak, satu pak, doj langnya ya Ini yang bikin beda apa nih pak? Pokoknya semuanya beda, namanya doj lang, sifat dari bahasa Tunda Apa itu artinya pak? Doj lang itu bumbu ledok, nganggol kacang Bumbu ledok, nganggol kacang, bahasa Indonesianya Bumbunya kentang, pakai kacang Wow, bener-bener Doj lang 405 ini salah satu yang legendaris, bukanya 24 jam Isiannya kupat, kentang, tahu, dan telur yang disiram dengan bumbu kacang Tuh kupatnya lebut banget, katanya sih karena efek dibungkus daun papat dan direbus 12 jam Nggak heran, kalau anak kecil saja suka Oke next, menuju ke kawasan Surya Kencana Kalau disini jangan ditanya lagi, surganya jajanan enak-enak dan murah Salah satunya, jungkring lontong Pak Jumat di Gang Out yang sudah dijual turun-temurun sejak tahun 1975 Pinggir jalan gini sih, tapi lihat yang beli Antri dan rela jongkok buat menikmatinya Jerawan sapi seperti kikil, urat, kuping, dan kawan-kawannya direbus dengan bumbu kuning Supaya nggak prengus, lalu dipotong kecil-kecil Ini ya, ini katanya urat yang ada pagi-pagi Jadi emang harus singnya pagi-pagi kayak begini Jujur aja pertama kali saya makan urat sapi, nanti enak Dan bungunya sama-sama bumbu kacang sih Jadi ada sensasi kriuk-kriuk dan paling enak agak pedas-pedas gitu Persis di sebelah cungkring ada asinan Lazimnya asinan Bogor terdiri dari sayur mayur dan buah Kalau asinan Pak Sabur berbahan utama jagung bakar yang dipipil dan irisan mentimun Tadi sisa uangnya 13 ribu dari 100 ribu yang tadi saya bilang Masih bisa lah untuk ongkos pulang lagi ke Jakarta pakai kereta lagi Oke, daaah